Intro Assalamualaikum Persahabatan Kapolres Lok Sumawe AKBP Henki Ismanto dengan Muhammad Ramadan berusia 24 tahun seorang pemuda dari pedalaman Aceh Utara yang hidup dengan keterbatasan fisik atau disabilitas ternyata cukup menarik untuk disimak dan diketahui publik Betapa tidak, ternyata selama ini tanpa tercium oleh awak media Henki Ismanto kerap berkunjung ke rumah Ramadan sambil bersiraturahmi dengan warga Gampung Ule Barat, Kecamatan Lok Sukun Kabupaten Aceh Utara Tiba-tiba saja pada Jumat pagi 9 Agustus 2024 Ramadan mengajak orang tua dan adiknya untuk mengunjungi Polres Lok Sumawe karena rasa rindunya sama Kapolres Lok Sumawe tidak lagi tertahan Kerinduan seorang sahabat karena perhatian dan kebaikan dari Henki Ismanto yang selama ini dirasakan oleh didinya Dengan menggunakan becak sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat Ramadan disambut dengan hangat oleh Kapolres Henki dan para perwira di Mapolres Lok Sumawe Bahkan tanpa sungkan Kapolres menggendong Ramadan hingga ke sofa di ruang kerja Henki Momen ini terlihat jelas kedekatan hubungan yang selama ini telah terjalin erat di antara mereka Kunjungan Ramadan tidak hanya sebagai bentuk penghormatan tetapi juga ungkapan rasa syukur karena perhatian dan bantuan yang diberikan oleh Kapolres Henki selama ini sangat berarti bagi dirinya Pada kesempatan itu juga Henki memberikan sejumlah bantuan kepada Ramadan sambil bercengkrama dan tertawa lepas bersama para perwira di jajaran Polres Lok Sumawe Assalamualaikum Setelah 3 jam melepas rindu pada sahabatnya, Ramadan beserta kedua orang tuanya, Abdul Aziz dan Saudah, serta adik kandungnya Nur Habita, meminta izin karena hendak menunaikan Salat Jumat. Sehat selalu Ramadan, sampai ketemu lagi di lain hari. Ucap Henki Ismanto saat melepas kepulangan sahabatnya yang kerap berdoa untuknya agar sukses memimpin Polres Luksumawe, serta mengayomi masyarakat kota yang pernah berjuluk Petrodolar. Dari Luksumawe, Denny Muhtadi melaporkan untuk Puja TV Aceh. Dari Luksumawe, Denny Muhtadi,